Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Bulan Ramadan merupakan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat muslim Bulan yang penuh dengan keberkahan Bulan dimana setiap perbuatan ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pangla yang berlipat ganda Nabi Muhammad SAW telah mencodokkan kepada umatnya Apa saja sih amalan sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan? Nah salah satunya adalah membaca Al-Quran Ketahuilah bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan Allah Ta'ala berfirman Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan Bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Dan pembedaan antara yang hak dan yang batil Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 Di dalam sebuah hadis dijelaskan Bahwa siapa saja yang membaca satu huruf Al-Quran Maka satu kebaikan dengan bacaan tersebut Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 kebaikan Sungguh kebaikan itu akan datang dengan sendirinya Amalan utama yang harus dilakukan selain berpuasa adalah Membaca Al-Quran kemudian membaca dengan tajwid yang baik dan mentadaburinya Pahami dan amalkan isinya Insya Allah dengan melakukan hal ini Maka puasa yang kita lakukan akan menjadi puasa yang berkualitas Dan Insya Allah kita akan menjadi sebagai mutakun yang akan dirindukan di syurga Firdausnya Allah SWT Oleh karena itu Jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang penuh Dengan keberkahan dan ampunan Amin Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!